Bom FAB-500M-62 dilaporkan telah dimuat ke dalam jet tempur SU-34 milik Rusia. Penampakan dari senjata tersebut pun sudah beredar di media sosial. Gambar senjata itu pertama kali dimunculkan oleh saluran telegram Pro-Rusia pada 4 Januari 2023. Namun saluran telegram tersebut tidak menyertakan penjelasan detail terkait amunisi yang ada di gambar tersebut. Bahkan hingga kini tidak diketahui di mana tepatnya gambar tersebut diambil. Hanya saja postingan tersebut menyertai penjelasan bahwa senjata itu digunakan untuk perang di Ukraina. Berdasarkan gambar, bom tersebut dilengkapi dengan kit sayap yang tertiri dari dua sayap utama. Hebatnya, dua sayap tersebut bisa dilepas dan dipasang kembali. Kemudian senjata tersebut dilengkapi dengan sepasang penstabil horizontal yang dipasang pada rakitan logam secara memanjak. Bom FAB-500M-62 merupakan bom berdaya ledak tinggi untuk keperluan umum kelas 1100 alias 500 kg. Kit sayap yang dibuat secara kesar itu menunjukkan desain yang berfokus pada produksi cepat, biaya rendah, dan modifikasi lapangan tingkat unit yang lebih lokal. Sehingga gambar bom yang beredar di media sosial itu bisa jadi hanya dalam bentuk mentah atau konsep saja. Namun FAB-500M-62 diasumsikan bom tidak terarah. Hal ini akan memungkinkan pilot Rusia untuk tetap berada di luar area yang dicakup oleh sistem pertahanan udara Ukraina. Setelah gambar tersebut beredar di media sosial, netizen pun membandingkannya dengan amunisi bom berpemandu presisi Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Diketahui JDAM ini merupakan bom buatan Amerika Serikat yang rencananya akan segera dikirim ke Angkatan Bersenjata Ukraina. JDAM standar mengandalkan kombinasi sistem navigasi inersia dan panduan GPS. Kemudian senjata ini juga dilengkapi dengan autopilot untuk mengarahkan jalur bom melalui satu set sirip ekor yang dapat dikemudikan. JDAM kelas 500 pon dengan kit sayap dapat mencapai target hingga jarak sekira 64 km. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!